selamat datang kembali di resep mama masak di video resep kali ini akan saya buatkan siomai dos tanpa ikan, tanpa ayam tapi rasanya hampir mirip seperti ada ayamnya maupun ada ikannya siomai ini kenyal banget dan juga tidak keras saat sudah dingin siomai ini bisa kalian jual secara langsung atau secara frozen food seperti ini pasti akan laku keras dan untung banyak, sekarang mari kita buat sama-sama langkah pertama persiapkan wadah besar, kemudian masukkan 3 centong tepung terigu, 1 sendok makan penuh bumbu dasar putih, 1 sendok makan saus tiram, 2 sendok makan garam, dan 2 sendok makan penyedap rasa masukkan daun bawang dan juga 2 buah wortel parut kemudian di wadah yang berbeda yaitu di panci ataupun di teflon, masukkan 400 gram tepung tapioca dan masukkan juga 370 ml air lalu aduk sampai tepung tapioca nya larut, kemudian nyalakan api kompornya dan masak sampai keadaannya mengental seperti ini terus diaduk sampai tepung tapioca nya matang dan mengental seperti ini ya ini merupakan adonan yang rasanya hampir mirip seperti ayam maupun hampir mirip seperti ikan lalu masukkan ke adonan yang pertama tadi, masukkan semuanya sedikit demi sedikit usahakan menggunakan wadah yang lebar ya, supaya enak saat diaduk dan supaya tidak lengket aduk terus menerus sampai tercampur rata dan sampai teksturnya seperti ini untuk rasanya jika kurang asin bisa kalian tambahkan garam dan juga penyedap rasanya ya setelah diaduk sampai rata, kemudian persiapkan wadah yang lebar ya kalian boleh menggunakan nampan ataupun yang lainnya kemudian persiapkan pangsit bundar seperti ini dan juga air untuk perekatnya kemudian masukkan adonan ke dalam pangsit, lalu rekatkan menggunakan air lipat menjadi setengah bundaran, kemudian beri air untuk perekat, lalu lipat-lipat bagian ujungnya seperti ini jika kalian bingung, boleh tonton videonya sampai selesai ya kemudian ulangi hal yang sama yaitu memasukkan adonan ke dalam pangsit lipat menjadi setengah bundaran, kemudian diberi air lagi, lalu dilipat bagian ujungnya seperti ini usahakan jangan sampai bocor ya, supaya adonannya tidak keluar kemana-mana jika sudah dilipat dan dibentuk seperti ini, lalu susun yang rapi di atas nampan tadi ya dan hasilnya akan menjadi seperti ini, kalian bisa menjualnya ataupun menyimpan stok dalam keadaan frozen food ya sambil membentuk dan melipat adonan tadi, persiapkan panci kukusannya jika airnya sudah mendidih, kemudian olesi kukusannya dengan minyak goreng lalu susun yang rapi pangsitnya di atas panci kukusan supaya muat banyak, kalian boleh mengungkusnya secara berdempetan ya jika nanti lengket satu sama lain, tinggal dibisah-pisahkan pangsitnya dan hasilnya tidak akan hancur ya, meskipun lengket setelah disusun rapi sampai penuh di atas panci kukusan, kemudian kukus sampai sekitar 15 menit untuk pengukusannya hanya 15 menit saja ya, karena adonannya yang tadi sudah matang dan hasilnya jika sudah matang akan menjadi seperti ini dan kalian bisa menjual di cup tin wall seperti ini satu cup tin wallnya bisa kalian isi 5 siomai sampai 7 siomai kemudian bisa kalian tambahkan sambal kacang ataupun saus pedas dan kecap manis satu cup seperti ini bisa kalian jual sekitar 5 ribuan ya atau bisa disesuaikan berdasarkan harga bahan di daerah kalian masing-masing hasilnya akan menjadi seperti ini ya rasanya enak banget dan tampilannya menarik selamat mencoba di rumah ya, semoga resep ini bermanfaat terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai selesai dukung channel kami dengan cara klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh